Hai semua selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua setelah tular di media sosial berkenaan dengan isu janawi bawah Saudara-saudara tuan-tuan dan bapak-puan hari ini terdapat satu laporan yang mengejutkan dari seorang menteri di jabatan Perdana Menteri Dengan laporan ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan untuk semua pemimpin-pemimpin politik yang terlibat dengan isu janawi bawah Ini pasti mengejutkan beberapa nama yaitu terutamanya Muhyiddin Yassin yang sudah disahkan oleh SPRM sebagai suspek Bekas Menteri Keuangan Tenggul Zafrul Wan Saiful Wan Jan juga terlibat Jadi saudara-saudara bersama dengan pemimpin-pemimpin politik yang lain juga pun terlibat Ini satu kejutan besar dengan pendedahan daripada seorang menteri di jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Utman Said membuat pendedahan bahwa beberapa surat setuju terima projek untuk janawi bawah membabitkan ahli keluarga pemimpin politik Jadi persoalannya siapakah ahli keluarga pemimpin politik yang dimaksudkan oleh menteri di jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Utman Adakah keluarga ahli keluarga Tenggul Zafrul, ahli keluarga Muhyiddin Yassin, ahli keluarga Wan Saiful ataupun siapa? Oke saudara-saudara sebelum saya meneruskan isu hangat ulasan yang sangat menarik hari ini Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like Share video ini supaya ramai yang tahu tentang isu yang panas ini dan tekan butang subscribe Oke saudara-saudara menurut kenyataan dari menteri di pejabat perdana menteri Di jabatan perdana menteri maafkan saya Beberapa senarai surat setuju terima ataupun SST surat setuju terima yang telah dikeluarkan menelusi projek di bawah program jana ekonomi pemerkasaan kontrak terbumi putra berwibawa Ataupun janawi bawah membabitkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu Walaupun tidak disebutkan nama namun apa yang didedahkan disini adalah Membabitkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu Datuk Seri Azalina Utman berkata setakat ini suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu Walaupun Datuk Seri Azalina berkata sebanyak 56 projek mendapat surat setuju terima dan keseluruhan projek itu bernilai RM 6.3 bilion Jadi persoalannya adakah RM 6.3 bilion ini dapat dikaitkan dengan isu penyelewengan dana oleh kerajaan PN sebanyak RM 600 bilion Ataupun RM 92.5 bilion Jadi ini menjadi tanda tanya lagi Namun pendedahan terbaru ini daripada Datuk Seri Azalina Utman Memang ada surat setuju terima ataupun SST Yang membabitkan ahli keluarga pemimpin politik Hai semua salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Ada satu isu menarik yang saya nak sampaikan berkaitan dengan SPRM dan Wan Saiful Wan Jan dan juga seorang pemerhati politik Terdapat dakwaan ataupun tuduhan yang mengatakan bahwa SPRM memberikan RM 10 juta kepada Wan Saiful Wan Jan Jadi persoalannya pertuduhan ini RM 10 juta yang diberikan kepada Wan Saiful Wan Jan Setelah tuduhan ini yang diterima oleh SPRM Akhirnya SPRM bertindak bahwa dakwaan tawar RM 10 juta Adakah SPRM menawar RM 10 juta kepada Wan Saiful Wan Jan menurusi pendedahan ini Dakwaan tawar RM 10 juta Muhammad Syafiq yaitu pemerhati politik Akhirnya membuat pendedahan yang paling mengejutkan Pemerhati politik Muhammad Syafiq Abdul Halim Tampil memohon maaf kepada Suruhan Jaya Pencegahan Raswa Malaysia ataupun SPRM Susulan dakwaan terhadap Suruhan Jaya itu yang kononnya menawarkan sejumlah duit RM 10 juta Kepada ketua penerangan bersatu Ketua penerangan Tarti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan Persoalannya saudara-saudara melalui apa yang berlaku di dalam situasi ini Kenapa SPRM nak tawar RM 10 juta kepada Wan Saiful Namun pendedahan ini akhirnya semua ini didedahkan bahwa ini tidak benar Muhammad Syafiq akhirnya mendedahkan menjelaskan Meminta maaf kepada SPRM Beliau tidak berniat menuduh mana-mana pihak dan menyifatkannya sebagai terlepas cakap Berhubung kabar angin di mahkamah Menurut Muhammad Syafiq Saya memohon maaf kepada SPRM kerana provokasi politik yang mencetuskan perbalahan Dan saya terlepas cakap berkaitan rumus di mahkamah Yang kononnya pihak SPRM menawarkan sejumlah uang RM 10 juta Untuk Datuk Wan Saiful Wan Jan mengubah kenyataannya Jadi maksud mengubah kenyataannya adalah SPRM dalam situasi yang dibangkitkan ini SPRM menawarkan RM 10 juta kepada ketua penerangan PPBM Datuk Wan Saiful Wan Jan Menawarkan RM 10 juta kepadanya Untuk menganyayai presiden bersatu presidennya sendiri dalam kenyataan ini Selepas diprovokasi di mana Muhammad Syafiq berkata Siaran langsung di TikTok pada petang selasa adalah reaksi Kepada fitnah jahat yang dibuat oleh Cyber Troopers Pakatan Harapan Selepas diprovokasi dalam video itu Pada ruangan komen Beliau mengatakan Ada rumus di mahkamah Yang mengatakan pihak SPRM Menawarkan RM 10 juta Untuk Wan Saiful menukarkan Kenyataan untuk menganyayai Tan Sri Muhyiddin Yassin Jadi saudara-saudara ini Satu pendedahan yang sangat mengejutkan Kalau benar ini berlaku Kalau benar Ini satu kejutan lagi Kepada Muhyiddin Yassin Sebabkan Wan Saiful Menerima tawaran RM 10 juta Dan menganyayai Presiden bersatu sendiri Namun itu hanyalah rumus di mahkamah Dan akhirnya Muhammad Syafiq sebagai pemerhati politik juga Yang membuat live TikTok pada petang selasa Tampil meminta maaf kepada SPRM Beliau berkata Dakwaan tawar RM 10 juta Kepada SPRM Kepada Wan Saiful Wan Jan Untuk menganyayai Muhyiddin Yassin Adalah Tidak benar Dan Muhammad Syafiq Mohon maaf kepada SPRM Terima kasih telah menonton!